Baik kita lanjutkan ya Nah berikut ini Kalau misalnya kita Sinkronkan Antara Outline LARP Ada yang kalau ADB itu nyebutnya LARP Atau RP Jadi bukan LARAP, kalau World Bank LARAP gitu kan, nah kalau Permain HATR BPN 1921 kan DPPT ya Kita kenalnya Ini misalnya kita ambil Dari SPS nya ADB tahun 2009 Kalau World Bank itu Yang ada Outline nya itu ini Di dalam OP412 Tapi OP412 Itu sekarang kan diganti Dengan ISS5 Jadi IS5 Sorry Ya ISS5 Tentang land acquisition And restriction On land use And involuntary Resetlement Nah Tapi kurang lebih memang Outline nya hampir Sama Hal-hal yang pokok Nah ini coba kalau misalnya Kita sandingkan Kita sandingkan antara Permain HATR BPN 19 tahun 2021 Dengan LARAP gitu ya Sebenarnya kalau dari Awal misalnya dari Halaman sampul Kata pengantar Rikasan eksekutif Lembar pengesahan Daftar isi Daftar tabel Daftar gambar Jika ada Daftar lampiran Ya itu Standar ya Bisa Sama Kemudian ada Bab pendahuluan Ya latar belakang Maksud tujuan Dengan pembangunan Dan Kita tambahin Kalau di dalam DPP itu Kita insert Deskripsi projeknya Kira-kira gitu Nah Kemudian kan Di DILARAP Sebenarnya meskipun Meskipun Secara spesifik Tidak menyebutkan itu Karena ini juga Sebenarnya hampir sama Tentu Projek juga akan Pasti memastikan Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Ya Atau sekarang Menyebutnya itu KKPR ya Kesesuaian kegiatan Pematan Ruang Dan juga Perotas Pembangunan Nasional Daerah Bahkan insansi tersebut Ini juga sama Kemudian Letak lokasi Rencana Pembangunan Jadi Wilah administrasi Secara administrasi Mencakup berapa desa Kecamatan Kabupaten Bahkan mungkin Provinsi ya Kemudian Maksudnya mungkin Ada yang beberapa Provinsi juga ya Kalau di provinsi Bisa beberapa Kabupaten Kemudian kondisi geografisnya Seperti apa Terus titik koordinat Batas bidangnya Kemudian juga Mungkin ada Ada urean Tentang Alisis kelayakan Lokasinya Nah Apa berikutnya Tentang luas tanah Yang dibutuhkan Jadi perkiraan Kebutuhan luas tanah Per wilayah administrasi Jadi Di desa Atau di kelurahan ini Berapa Kecamatan ini Berapa Sehingga ketahuan Totalnya itu Sebaran di administrasinya Dan juga perkiraan Total luasnya Akan tergambar Nah Kemudian juga Tentang gambaran Status tanahnya Kemarin udah kita bahas Prinsipnya ada Data Spasial dan Tekstual Jadi penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemuatan tanahnya Seperti apa Mungkin ada Bangunan dan tanaman Tumbuh Ataupun Aset lain ya Yang terkena dampak Baik itu di atas Tanah Maupun di bawah tanah Atau di Ruang atas tanah Nah Kemudian juga Jenis usaha Atau benda lain Yang dapat nilai Mungkin ada yang terkena dampak Ada usaha-usaha Yang mungkin Kalau di perkotaan Banyak ya Seksoran informal itu Ada Bengkel Ada Toko Ada Kaki lima Dan sebagainya Itu Biasanya Banyak itu Nah Jadi Prinsipnya Di dalam Gambaran Umusatus tanah ini Adalah Tadi Subjeknya siapa Dan objeknya Dengan sejumlah Ada enam Objek Penggunaan tanah itu Digambarkan ya Seperti apa Kemudian Perkiraan Jawa waktu Pelaksanaan Penggunaan tanahnya Jadi ini Perkiraan waktu Yang dibutuhkan Terkait dengan Tahun anggaran Ya apakah Cukup Satu tahun Anggaran Atau bahkan Bisa mencapai Beberapa tahun Anggaran Nah Kemudian juga Jephter kegiatan Dan perkiraan Waktu pelaksanaan Dari Pembangunan ya Itu seperti apa Nah ini yang Pada bab berikutnya Ini kemudian Perkiraan nilai Ganti kerugian Yang mencakup Enam Objek Penggunaan tanah Ya tanah Ruang atas tanah Dan bawah tanah Bangunan Tanah tumbuh Benda yang berkaitan Tanah dan Atau Kerugian lainnya Yang dapat Nilai Serta Mungkin ada dampak Sosial yang mungkin Timbul terhadap Atau akibat dari Pengandangan tanah Nah Kemudian juga Rencana penganggaran Seperti Besaran dana Sumber dana Rincana lokasi Operasional Dan biaya pendukung Yang kita kenal dengan BOPP Kemudian juga Biaya Penilai pertanahan Artinya untuk Merekrut KCPP Nanti Biaya ganti kerugian Juga Rincian alokasi dana Untuk setiap Tahap proses Pengandangan tanah Mulai dari Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Penyelan hasil Juga administrasi Dan pengelolaan Serta mungkin Kegiatan Konsultasi publik Sosialisasi Pertemuan Dan sebagainya Tidak lupa juga Harus Dipikirkan Biaya Tentang Penanganan Sengketa Atau perkara Di pengadilan Nah Sampai sini Ini banyak Overlap Dengan Yang Di DPPT pun Memang membahas ini Nah Tadi Di Outline Sudah Kita bahas Bahwa Perlu ada Informasi tambahan Yaitu misalnya Terkait dengan Informasi dan profil Sosial ekonomi Dari Para pihak yang Menanggap dampak ini Jadi sekali lagi Itu bukan Dalam bentuk Data sekunder Atau sampel Gitu ya kan Kalau di Amdal gitu Ya di Amdal Atau di Asia Tapi kalau di Larap Profil sosial ekonomi Ini adalah Sudah Hasil sensus Jadi semua Pihak yang Dampak itu Kayak apa Gambarannya Karena nanti Untuk mendapatkan Siapa yang Vulnerable Siapa yang Chevrolet Yang vulnerable itu Kemarin Siapa yang Masuk Manula Masuk yang Miskin Masuk yang Disable Kepala keluarga Wanita Juga mungkin Minority Dan seterusnya Ataupun Yang keterengah dampak Lebih dari 10% Total aset Produktifnya Nah itu tentu Di bab ini Kita akan Dapatkan itu Dan itu adalah Hasil Sensus Apa Aset yang Terengah dampak Juga Profil Dari keluarga Itu Serta Juga Kondisi Sosial ekonominya Income Pendidikan Umur Dan sebagainya Nah yang Penting juga Yang tidak ada Di DPPT Adalah Tambahan Tentang Keterlibatan Para pihak Atau Stakeholder Engagement Meaningful Consultation Serta Disclosure Information Disclosure Jadi Keterbukaan Informasi Jadi ada Beberapa Yang Mandatory Dalam Larap itu Harus Dibuktinya Mana Bahwa itu Sudah Diumumkan Misalnya Kayak Semacam Booklet Booklet Tentang Projek Ini Bahwa Nanti Siapa Yang terhadap Dan siapa Yang Menangani Termasuk Pengaduannya Kemana Itu dirangkum Dalam satu Booklet Terus H-h-h dia Apa saja Memang Tidak mencakup Angkanya Tapi Setidaknya Tentang Prosedurnya Itu harus Sudah Di Informasikan Dan nanti Bukti Telah dipasang Mungkin Di foto Dan sebagainya Booklet ini juga ada jadi dilampirkan bahwa ini proses pada tahap perencanaan itu semua sudah dilakukan yang nanti mana kemarin kita sudah jelaskan fungsi larap itu bagian dari readiness kriteria untuk proses proses administrasi pinjaman itu lanjut kepada tanda tangan pinjaman dan itu merupakan apa ya istilahnya appraisal ya, jadi penilaian dari pemberi pinjaman bahwa memang oh iya, tanahnya akan diproses dengan prosedur larap nah kemudian juga mekanisme penanganan keluhan atau driven request mechanism, ini penting sebenarnya di proyek-proyek keluhan pak, tidak hanya mekanisme penanganan keluhan itu sebenarnya di skala proyek juga harus ada tapi di dalam larap, penanganan keluhan terkait dengan tanah, itu juga harus digambarkan di dalam larap dan tadi kerangka hukum serta matik keberhakkan yang sudah saya jelaskan tadi strategi pembangunan kembali jika ada program pemulihan kehidupan juga pengontrol kelembagaan dan MONEP ya, MONEP nanti kalau proyek itu kategori A kategori A itu kalau ADB mensyaratkan misalnya ada 200 orang yang direlokasi atau 200 orang yang kategori vulnerable ya, itu dan atau itu ya nah 40 orang itu sekitar kalau relokasi sekitar 40 kakak kan, kalau misalnya masing-masing kakak berapa? 5 orang misalnya gitu kan kalau hanya 4 ya berarti 50 kakak kan gitu 200 orang nah, atau yang vulnerable tadi yang keluarga yang vulnerable itu berapa? itu sampai 200 juga sama itu kategori A kalau ada kategori A ya vulnerable dan severely ya severely itu adalah orang yang kena dampak lebih besar 10% dari total asetnya untuk kena dampak berarti dia namanya itu kena dampak serius jadi di total yang vulnerable yang relokasi yang itu total 200 itu maka kategori A kalau kategori A itu nanti menunjukkan dampaknya sangat signifikan kalau dampak signifikan maka nanti di Monep itu harus dijelaskan bahwa proyek ini mengingat kategori A nanti proyek akan melakukan internal monitoring yang hasilnya adalah dokumentasi internal monitoring dan meng-hire independent institution atau external monitoring agensi EMA untuk melakukan Monep dan itu berarti juga harus wajib menganggarkan jadi gitu di Monep itu nanti harus ada bab semacam itu kemudian penutup dan lampiran-lampiran lampiran-lampiran itu misalnya form questionnaire seperti apa kemudian hasil data sheet dari survey seperti apa kemudian juga bukti-bukti sudah meaningful consultation bukti-bukti apa namanya ada driven radius mechanism ya penangan keluhan juga prosedur mungkin apa-apa yang tidak bisa mungkin foto-foto ya foto-foto minute of meeting dan seterusnya itu dilampirkan dan lampir pokoknya apa yang tidak pantas ditaruh di badan larap ya badan tech larap itu nanti dilampirkan sebagai pendukung nah itulah teman-teman kira-kira gambaran secara global isi dari larap itu seperti itu ya ini yang barusan saya jelaskan adalah yang yang sifatnya itu sudah coba dikombinasi dengan JPPT jadi andai kata nanti proyek meminta DPPT teman-teman bisa tinggal men-split saja mengambil bagian-bagian yang yang memang dibutuhkan hanya untuk DPPT karena untuk mengurus penataman lokasi tim persiapan itu atau gubernur hanya memerlukan yang sekarang ini ya masih masih pengen yang dalam bentuk format DPPT supaya tidak ada pertahanan atau merepotkan pada saat pemeriksaan mana ininya gitu yang sesuai regulasi PP19 atau Permanent Permanent 19 baik saya kira itu dulu kalau ada yang ingin diskusikan silahkan selamat menikmati